Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentunya sebuah topik yang menarik lagi, yaitu mengenai afiliator. Nah, mungkin sebagian dari Anda sudah familiar dengan kata afiliator ya, apalagi sekarang ini sedang merebak kasus binary option, ya. Baik itu yang di Binomo, atau di Quotex, atau di Oxstreet, ya. Contoh, yang di platform Binomo, pelakunya adalah Indra Kentz, ya. Yang di platform Quotex, itu pelakunya Donnie Salmanan. Ya, yang di platform Oxstreet, itu pelakunya adalah seorang kapten, ya. Saya nggak usah sebutlah namanya, karena minggu depan atau dua minggu lagi Anda pasti akan dengar beritanya. Mengapa mereka dinamakan afiliator? Karena, mereka berafiliasi dengan platform-platform yang menawarkan binary option itu, yang tak lain adalah judi. Yang mana kalau afiliator ini memperkenalkan kepada tanda kutip orang-orang, atau kasarnya disebut korban-korbannya, yang diharapkan ikut, kemudian menaruh uangnya, bertaruh, gitu ya. Karena pada dasarnya binary option itu adalah judi. Dan dia akan mendapatkan keuntungan setiap kali orang ini kalah atau menang. Kita tidak usah masuk detil, ya. Karena saya punya channel, satu lagi, channelnya pakai nama saya, Chandra Teja, yang banyak membahas mengenai binary option. Singkatnya, mengapa afiliator atau mereka yang memperkenalkan, mempromosikan binary option ini, baik di Binomo, Quotex, atau Oxstrait, ini dianggap sebagai penjahat? Ya, Indra Kens dan Doni Salmanan sudah ditangkap. Pasalnya berlapis, ancaman 20 tahun penjara, tergantung nanti hasil keputusan sidang. Ya, dan sejumlah afiliator lagi sedang menunggu panggilan. Karena mereka ini membuat orang seperti tertarik gitu ya, untuk bermain di binary option, memberikan atau mempertaruhkan uangnya, tapi untuk kepentingan yang mempromosikannya. Orang yang menaruh uangnya, tidak dapat apa yang diharapkannya. Oke, jadi kuncinya, yang mempromosikan dapat keuntungan. Sedangkan yang menaruh uangnya untuk dipasang, atau mereka sebutnya ditradingkan, untuk mendapatkan rejeki yang berlipat ganda, tetapi akhirnya hilang uangnya. Oke, maka di situ, ini disebut kejahatan. Tetapi sebenarnya, praktek afiliator seperti ini, sadar atau tidak sadar, juga terjadi di gereja. Baik itu secara tidak sadar yang disebutkan, atau dipromosikan lah. Atau mungkin karena pesan sponsor ya, oleh worship leader gitu ya. Atau bahkan pendetanya sendiri, atau bahkan pendeta tamunya. secara tidak sadar, menjadi afiliator. Yang mana itu untuk kepentingan sesuatu, tetapi yang memberikannya, kebanyakan tidak dapat. Seperti yang dijanjikan. Seperti di permainan binary option. Dipromosikan Anda akan dapat untung, kalau mengikuti cara saya. Tapi, hampir semuanya menaruh uangnya, tidak mendapatkan uangnya kembali, malah hilang. Alih-alih mendapatkan keuntungan berlipat ganda, uang yang diberikannya itu hilang. Nah, ini terjadi sebenarnya di gereja kita. Tidak semua sih ya. Yang tanpa sadar, banyak yang menjadi afiliator, untuk kepentingan pribadinya, atau gerejanya. Sudahlah, kita ngomong terus terang saja. Apa sih Pak? Begini deh. Dulu, saya paling suka dengar kotba tentang berkat melimpah. 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Yang mana, 30, 60, 100 kali lipat itu, diambil dari Matius 13, ayat 23. Yang berbunyi, yang ditabur di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar firman itu, dan mengerti. Dan karena itu, ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat, katanya. Ya, ayatnya benar. Tapi kotbannya, menjadi begini. Jika Anda rajin mendengar firman di gereja, rajin gitu ya, dengar firman di gereja, maka, Anda akan menuai berkat materi. Minimal 30 kali lipat. Bahkan bisa 60 kali lipat, bahkan bisa 100 kali lipat, dari, persembahan materi, yang Anda berikan ke gereja. Bahkan terakhir, saya pernah dengar, ada gereja yang menjanjikan, seribu kali lipat. Benar gak sih, ayat itu, maksudnya adalah, kalau kita rajin ke gereja, rajin dengar firman, rajin memberi, maka pemberian kita, akan dikembalikan, 30, 60, atau 100 kali lipat. Atau bahkan yang terakhir, yang saya dengar, seribu kali lipat. Benar gak sih, ayatnya seperti itu? Nah, kalau benar seperti itu, wah, berbahagia sekali orang Kristen ya, yang kasih seribu, kalau seratus kali lipat, dapat, oh seribu ya, jadi seratus kali lipat, seratus ribu. Kalau kasih sejuta, seratus kali lipat, dapat seratus juta gitu ya. Hebat banget ya, gereja kita ya. Oke lah, mari kita coba, lihat ya, arti sesungguhnya dari ayat itu, dengan memperhatikan, konteks yang sebenarnya. Kalau Anda baca, Matius 13 itu, lengkap, mulai dari ayat 1, sampai akhirnya, ke ayat sakti, 23 tadi, Tuhan Yesus itu, dikerumuni, oleh banyak orang, di tepi danau, sampai akhirnya, ia harus naik ke perahu. Dan orang banyak, semuanya berdiri di pantai. Ia lalu mengajar, melalui, sebuah perumpamaan, tentang penabur. Ada benih yang ditabur, tapi jatuh di pinggir jalan. Ada juga, yang, tadi ya, benih yang ditabur, jatuh di pinggir jalan, dipatuk, dan dimakan habis, oleh burung. Ada yang jatuh, di tanah berbatu, yang tanahnya, nggak banyak gitu ya. Benih itu tumbuh, tapi, nggak lama, setelah matahari terbit, karena tanahnya tipis gitu ya, benih itu layu, dan mati kering, karena tidak bisa berakar. Ada juga, benih yang jatuh di semak-semak, berduri. Sehingga, meskipun benih itu tumbuh, ia akhirnya mati. Karena, semak-semak itu semakin besar, dan menghimpitnya. Nah, yang terakhir, ada benih yang jatuh, di tanah yang baik, yang subur. Nah, tergantung dari kesuburan tanah itu, ada yang menghasilkan 100 kali lipat, dari benih yang ditabur. Ada yang 60 kali lipat, tapi setidaknya bisa 30 kali lipat, begitu ayatnya. Sesuai dengan tingkat kesuburan tanahnya. Oke, kemudian dari ayat 10 sampai ayat ke-18, Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya, mengapa ia harus mengajarkan dengan perumpamaan. Ya, nah, kemudian, Yesus dari ayat 19 sampai 23, dengan detil, menjelaskan arti perumpamaan tersebut. Benih yang jatuh di pinggir jalan, seumpama orang yang mendengar firman, tentang kerajaan surga, tapi tidak mengerti. Ya, sehingga ketika si jahat datang, apa yang sudah ditabur dan didengar, oleh orang itu, dirampasnya. Dengan kata lain, benih yang didengarnya menjadi sia-sia. Tidak berbuah. Sedangkan benih yang jatuh di tanah berbatu, seumpama orang yang mendengar, dan menerima firman dengan gembira, tetapi ia tidak berakar, cuma tahan sebentar saja, jika datang penindasan atau penganiayaan, karena firman itu, ia akan segera murtad. Nah, soal benih yang jatuh di semak-semak berduri, seumpama orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi karena kekhawatiran akan di dunia ini, serta tipu daya kekayaan, maka akan menghimpit firman itu, sehingga kehidupan orang itu tidak berbuah. Akhirnya, benih yang jatuh di tanah yang baik, seumpama orang yang mendengar firman itu, mengerti dan menjalani mempraktekkan firman itu, sehingga kehidupannya berbuah. 100 kali lipat, atau 60 kali lipat, atau 30 kali lipat. Jadi dari sini, kita sudah tahu dan mengerti, bahwa yang dituai adalah benih firman, yang hidup subur di hati manusia. Sekali lagi ya, benih firman. ialah apa? Buah kehidupan dan perilaku yang semakin baik. Itulah yang dituai. Bisa 100 kali lipat, bisa 60 kali lipat, bisa 30 kali lipat. Anda bisa bacalah firman itu, ayat itu berkali-kali, apakah tiba-tiba Tuhan Yesus di ayat terakhir itu, berbicara mengenai berkat materi, yang dituai karena materi yang ditabur orang di gereja? Tidak. Ayat 23 itu, kalau dicomot sendirian, gitu ya, ya bisa dijadikan ayat, sebagai, apa ya, ayat andalan bagi afiliator, afiliator di gereja, untuk mengumpulkan, persembahan, kolekte, atau materi, sebanyak mungkin, dengan mengiming-imingi, pengembalian dari Tuhan, 100 kali lipat, 60 kali lipat, atau 30 kali lipat. Kalau ini dilakukan, maka ini jahat sekali. Jelas ini afiliator, ya, mempromosikan sesuatu yang sebenarnya bukan itu, untuk kepentingan apa? Mungkin untuk dirinya sendiri, atau untuk gerejanya. Ini nggak benar, harus diajarkan yang benar, bahwa yang berbuah itu bukan, karena, apa, persembahan yang diberi. Yang berbuah itu adalah benih firman, yang masuk ke dalam hati manusia yang baik, dan berkembang. Ya, jadi, Anda silahkan cek sendiri, ya, bahwa ini berbicara mengenai benih firman. Jelas, siapapun yang mengatakan bahwa, ayat Matius 13, pasal 23 ini, maksud saya, Matius pasal 13, ayat 23 ini, kalau dia kotbakan, atau dia terangkan, tentang berkat materi yang berkali lipat ganda, pastilah dia afiliator. Afiliator rohani. Yang mau memincut Anda, supaya memberikan persembahan, sebanyak-banyaknya, supaya mendapatkan, pelipat gandaan. Tidak salah, orang Kristen mempersembahkan, kalau bisa, persembahkan, persembahkan yang terbaik. Tapi bukan dengan motivasi, untuk mendapatkan, 100 kali lipat, 60 kali lipat, atau 30 kali lipat. Bagaimana kalau orang itu, tidak mendapatkan, 100 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 30 kali lipat pun tidak. Ya jelas, yang memberikan firman itu, bohong. Afiliator. Ya. Merugikan orang yang, punya motivasi, untuk mendapatkan, pelipat gandaan berkat. Ya merugikan sekali, sehingga akan tetap, dia memberikan, untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi motivasinya, jadi salah. motivasinya adalah, untuk mendapatkan, pelipat gandaan berkat. Karena penyampaian firman itu, disampaikan dengan, gaya afiliator. Nah kalau di dunia, afiliator seperti ini, dihukum oleh, bare skrip. Tapi afiliator rohani, di gereja seperti ini, yang mempromosikan, pengembalian berkat, 100 kali lipat, 60 atau 30 kali lipat, nanti dihukumnya, sama Tuhan. Ya. Nah, jadi, saran saya, ya, marilah kita, memahami, ayat ini, ya, dengan pengertian, yang benar. Dan jangan, pula, mau Anda, dibohongi, dengan, buayan, pelipat gandaan berkat, karena materi, yang Anda tabur. Dan bagi Anda, yang suka mengkotbakan, atau memberitakan, ayat ini adalah, pelipat gandaan berkat, dari materi, yang ditabur oleh jemaat, maka sebaiknya, Anda bertobat. Karena, ayat ini, tidak berbicara, mengenai, pelipat gandaan materi, yang ditabur. Melainkan, ini adalah, pelipat gandaan, dari benifirman, yang tumbuh subur, dari hati manusia, yang benar-benar menerima, dan mempraktekannya. Semoga, ini mencerdaskan, dan mencerahkan, kita semua. Silahkan share video saya ini, kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat, supaya mereka tambah cerdas, dan tercerahkan. Shalom.